Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, perusahaan yang berproduksi berdasarkan masa. Yang pesanan itu yang kita bahas minggu lalu, harga pokok pesanan sudah kita bahas secara menghitungnya, yaitu kemudian perusahaan yang berproduksi, masa atau seperti manufaktur. Metode penentuan biaya yang pertama dengan full costing, yang kedua dengan variable costing. Full costing adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berlaku tetap maupun variable pada produk yang dihasilkan. Jadi semuanya dibebankan kepada produk tersebut. Kalau variable costing adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan hanya memperhitungkan biaya produksi varia baik saja ke dalam harga pokok produk. Masing-masing perusahaan menggunakan hal yang berbeda karena tergantung sepatnya. Nah sekarang kita masuk skema dari arus biaya pada perusahaan perdagangan. Kalau perusahaan perdagangan di sini ada kas, ada persediaan, penjualan. Karena dia tidak ada produksi, HPT-nya tetap sama. Persediaan, HPT 200, LR itu maksudnya laba rugi. Nah di sini ada penjualan. Ini adalah perusahaan dagang, artinya dia tidak memproduksi barang sendiri. Tidak ada biaya produksi di sini. Yang ada adalah biaya persediaan atau penyimpanan barang-barang sebelum dijual. Ya seperti kita lihat Tokopedia, itu termasuk salah satu perusahaan dagang karena mereka tidak memproduksi sendiri, hanya menyalurkan produk-produk yang dihasilkan dari produsen yang lain. Nah kalau manufacturer, artinya memproduksi produk, itu penghitungan biaya yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya lain-lain atau overhead. Kemudian di sini ada proses produksi menjadi produk jadi atau finish good yang terakhir dijual. Jadi bedanya di sini kalau untuk manufacture ada biaya produksi. Proses produksi menjadi finish good. Nah kalau biaya manufaktur seperti apa? Jadi di sini ada biaya bahan baku, di sini ada biaya bahan, gaji, biaya lain-lain overhead. Ada proses produksi biaya atau masuk dalam BDP, biaya dalam proses. Produk jadi, produk jadi di sini biaya atau muncullah HPP di sini. Kemudian dari HPP itu bisa ditentukan berapa harga jualnya. Misalnya HPP tadi air mineral, 3.000 rupiah, maka akan dijual 5.000 rupiah. Nanti penentuan harganya akan dilihat banyak faktor, salah satunya adalah persaingan. Kemudian kita masuk ke arus fisi produk. Di sini ada bahan baku diproduksi dan ini adalah contoh misalnya produksi kayu. Bahan bakunya misalnya lembaran kayu, tenaga kerjanya, dan overhead seperti biaya listrik dan sebagainya. Kemudian arus biaya perusahaan manufaktur, di sini ada bahan. Kemudian biaya overhead pabrik, sama di sini. Biaya barang dalam proses, ada tenaga kerja langsung. Biaya bahan langsung menjadi barang jadi, dan menjadi satu harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian arus biayanya di sini, sama seperti tadi, akan seperti itu. Di sini akan penjelasan lebih detail lagi. Pada prinsipnya sama, ada biaya bahan baku, biaya proses produksi, biaya bahan jadi, sampai dengan penentuan HPP dan harga jual. Terakhir pembahasan kita malam hari ini adalah mengenai contoh laporan akutansi atau laporan laba rugi dari proses produksi yang tadi. Di sini contohnya nilai penjualannya Rp45 juta. Harga pokok penjualannya di sini adalah persediaan awal produk atau pembelian awal adalah Rp8 juta. Kemudian biaya yang proses Rp1,6 juta. Di sini ada bahan baku. Ada bahan baku, kemudian ada bahan baku yang tersedia. Ada bahan baku akhir, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung. Jadi BOP-nya adalah Rp57 juta, kemudian Rp5,7 juta. Kemudian total biaya pabrikasi, totalnya setelah dihitung antara bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overrated fabric adalah Rp19 juta. Total BDP, biaya dalam proses, tadi BDP awal, plus biaya bahan baku, tenaga kerja menjadi Rp21 juta. Kemudian BDP akhir, kemudian harga pokoknya, menjadi Rp17 juta total. Nah, di sini harganya, harga pokok penjualan menjadi Rp23 juta. Kemudian laba kotornya, di sini Rp21 juta. Biaya pemasarannya, misalnya administrasi umum, misalnya Rp1,5 juta. Total laba itu adalah Rp19 juta. Artinya, semua proses tadi, manufaktur tadi, totalnya adalah Rp21 juta, plus Rp1 juta biaya pemasaran. Dan ditambah pajak. Jadi totalnya, keuntungannya itu sekitar hampir 30-40 persen. Itu adalah hal yang wajar untuk penentuan ATP. Karena nanti akan dilihat lagi, belum termasuk di sini adalah biaya-biaya yang lain sebelum pajak. Tadi ada misalnya biaya depresiasi, amortisasi, pajak, dan sebagainya. Ini belum dihitung. Keuntungan Rp19 juta dari penjualan Rp45 juta tadi, itu belum dihitung, ayo, keemiliang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!